Menitik karir dalam dunia entertainment sebagai model pada tahun 1995, membuat namanya melambung tinggi. Juara umum peragawan seluruh Indonesia dikatasional di Jakarta, dan juga juara umum putra batik Indonesia di Jakarta. Saya juara satu taekwondo sebandung, naik lagi sejauh barat, dan sampai sejauh Bali. Menjadi selebritis terkenal begitu susah diraih oleh banyak orang, namun Billy Glenn dengan mulus merainya. Dari sinetron darah dan cinta, Billy Glenn menjadi sorotan sutradara. Selangkah lagi menuju ke puncak popularitas berhasil dirainya, dalam sinetron alum. Saya dapat itu semuanya sangat gampang, dan waktu saya mendapatkan alum tersebut, uang begitu lancar buat saya. Jadi semuanya begitu mudah buat saya. Saya mulai, mulai sombong sama Suhan. Saya mulai lupa diri. Simbang, pasti. Sehingga, saya mulai berkenalan dengan dunia malam. Diskotik merupakan awal dari kehancurannya. Saya sering ke diskotik, atau ke kafe, atau ke panti pijat. Dalam benak saya, dalam pikiran saya, orang yang gaul, itu yaitu orang yang pakai narkoba. Teman saya menawarkan lagi narkoba yang jenis yang lebih parah, waktu itu sabu-sabu. Sebenarnya saya pakai sabu-sabu tersebut. Dari ekspasi ke sabu-sabu, narkoba telah melahirkan sifat-sifat yang liar dalam hidupnya. Besta seks waktu itu, atau apapun juga saya lakukan. Saya bisa dibilang, seminggu sekali saya tidur. Kalau di tinggitung, saya bisa menghabiskan sekitar 2 atau 3 juta dalam sehari untuk pakai narkoba tersebut. Di setelah-setelah waktu luang saat syuting, Billy Glenn sering meminta jasa temannya untuk dibelikan sabu-sabu. Satu nih ya? Iya, iya, benar-benar. Oke, hati-hati ya. Oke, udah, selesai ya. Oke, terima kasih. Pak, terima kasih, Pak. Eh, men. Gue baru selesai syuting nih. Gimana? Dapet? Sekarangnya udah ada sama gue. Kita ketemu tempat biasa aja ya. Mantap, mantap. Oke, oke. Yaudah, lu tunggu ini ya. Gue kesana-kesana. Oke, oke, oke. Billy Glenn terlena dengan kenikmatan sesaat yang dinikmasinya. Bahkan, ia tak menyangka bahwa karirnya diambang kehancuran. Saat mengambil sabu-sabu yang dipesan Billy Glenn melalui temannya, Billy Glenn tidak pernah mengira bahwa temannya telah tertangkap polisi. Dan malam itu pun, Billy Glenn turut diringkus. Saya kaget, saya kaget sekali. Dan mental saya sangat down. Saya lagi di puncak-puncaknya karir saya, tiba-tiba saya harus berhadapan dengan hukum gitu. Dari pujian, berpindah kecercaan dan hinaan. Billy Glenn harus menerima kenyataan bahwa panahnya dan pahitnya seo jeruji penjara menjadi tempat terakhir baginya. Pemeran Toko Alung yang fenomenal ini. Saya merasa apa yang saya telah berikan kepada dia, satu kepercayaan, tapi disiasiakan. Jadi saya merasa syok, kecewa, bahwa anak saya pun termasuk yang memakainya. Dia menangis, lalu maaf ya, dia buang air kecil di Aqua. Itu, itu-itu sangat-sangat menjadikan. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkannya. Hanya penderitaan dan sakit hati yang dirasakannya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang, saya bilang, kamu di luar boleh artis, tapi kamu di dalam adalah kamu seorang napi. Itu sakit hati sekali. Dengar kata-kata seperti itu. Setelah tersiksa selama delapan bulan di penjara, Billy Glenn bebas dan berkarir di dunia entertainment. Namun, kesempatan karirnya kali ini hanya berlangsung tiga tahun. Karena bencana yang lebih besar siap menerkamnya. Saya pakai narkoba, tetapi saya rasa saya yakin, kalau saya aman pakai narkoba, karena teman saya ini juga kita sama-sama saling menjaga. Untuk kedua kalinya, Billy Glenn ditangkap dan harus kembali menikmati hidup di jeruji penjara. Apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan untuk berbicara kepada orang tua saya? Billy merasa malu, Billy merasa telah berdosa, karena telah menyanyiakan kesempatan yang orang tua telah berikan. Di situ saya terpukul. Saya akhirnya berkira, orang tua saya begitu mengasihi saya. Hati saya hancur waktu itu. Jangan minta ampun sama saya. Memang saya orang tuanya, tapi minta ampun kepada Tuhan yang maha kuasa Di dalam penjara, Billy Glenn merasakan sakit hati yang mendalam. Karena saya mendapatkan informasi, saya ditangkap itu karena dikhianat oleh teman sahabat saya yang terakhir ini. Billy Glenn sadar, bahwa pertemanan dalam dunia narkotika bukanlah persahabatan yang sejati. Nyawa, dibayar dengan nyawa. Saya punya niat, setelah keluar nanti, saya akan membuat dia lumpuh. Saya akan putuskan urat kakinya, sehingga dia bisa lumpuh seumur hidup. Saya merasa betul-betul kecewa. Kok bisa terjadi dua kali? Masa depannya surat. Nama baik keluarga hancur. Dan karir Billy Glenn pun telah berakhir di penjara. Apa yang Billy Glenn lakukan kepada orang tua yang telah sangat dikecewakannya? Nantikan sesaat lagi. Perjumpaan ilahi dengan Tuhan bisa terjadi di mana saja. Billy Glenn bertemu dengan Tuhan di penjara. Dan kita akan mendengarkan penuturan Billy Glenn mengenai kejatuhannya. Dan juga kita akan mengenali perasaan Billy Glenn terhadap orang tuanya. Saya sudah menyangkal dia. Demi kepopularitasan saya. Demi kedagingan saya. Setelah saya menyangkal Tuhan, saya tidak dapat apa-apa. dan sangat-sangat tidak seimbang apa yang saya dapat dan apa yang saya sangka. Tidak seimbang. Setelah mengingatkan Tuhan, Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga, saya akan minta maaf sebab apa-apa saya. sama bapak saya. Dan juga sama anak-anak perempuan saya. Kalau saya sudah mendukakan mereka juga. Sudah mencoreng nama baik mereka. Saya minta maaf. Billy Glenn sadar bahwa ia sudah menyakiti hati kedua orang tuanya. Dan bukan sebanyak satu kali, tapi sebanyak dua kali. Kita akan saksikan liputan khusus dari tim solusi berikut ini tentang apa yang Billy Glenn lakukan terhadap kedua orang tuanya. Tim solusi berkunjung ke rumah orang tua Billy Glenn di Bandung. Di sana, kami mengajak orang tua Billy Glenn untuk melihat video kesaksian Billy Glenn. Namun, mereka tidak tahu bahwa Billy Glenn pun ikut bersama dengan kami. Billy Glenn tidak akan pernah bisa menempuh di busunya. berita terhadap akhirnya. Berita terhadap akhirnya. Onur terhadap akhirnya. Rapplihat alam suju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekalipun orang tuanya terus menolak, dengan merendahkan diri, Billy Glenn tetap membasuh kaki orang tuanya sebagai ukapan penyesalan dan cinta kasihnya kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.